Selamat datang di kanal Youtube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini perkembangan harga di tanah air sepanjang Juni 2024. Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa terjadi deflasi pada bulan Juni 2024 sebesar 0,08% secara bulanan atau month-to-month. MOM. Pelaksana tugas sekretaris utama BPS, Imam Macidi dalam konferensi pers pada Senin, 1 Juli menjelaskan bahwa deflasi pada Juni 2024 ini lebih dalam dibandingkan dengan Mei 2024 dan merupakan deflasi kedua pada tahun 2024. BPS mencatat P pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,38 pada Juni 2024. Habibullah menambahkan, deflasi pada Juni 2024 ini terutama didorong oleh inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yang mencatat deflasi sebesar 0,49% MOM dengan andil deflasi sebesar 0,14%. Komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah dengan andil 0,09%, tomat dengan andil deflasi 0,07%, serta daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Namun, ada juga komoditas yang menyumbang inflasi, antara lain cabai rawit dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,02%. Kemudian emas perhiasan, kentang, imun, sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, ikan segar, dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Adapun tingkat inflasi tahunan atau year-on-year, year-on-year, pada Juni 2024 mencapai 2,51%, melandai dari inflasi tahunan di Mei 2024 sebesar 2,84%. Demikian laporan terkini dari Badan Pusat Statistik mengenai deflasi bulan Juni. Tetap ikuti perkembangan ekonomi terkini hanya di kanal Youtube Kontan TV. Terima kasih telah menonton!